Nusantara Rangkaian dari ribuan pulaunya menyimpan potensi sumber daya manusia yang luar biasa. Indonesia tercatat sebagai negara dengan ratusan suku bangsa dan lebih dari 700 bahasa daerah. Setiap kelompok masyarakat ini melahirkan kebudayaan yang beragam. Keberagaman telah dikenal dari zaman Majapahit di masa pemerintahan Hayam Muruk. Keberagaman ini meliputi bidang agama, sosial, kebudayaan, dan pemerintahan. Bahkan emputan tular menggambarkan keberagaman yang harmonis ini dalam suatu ungkapan bineka tunggal iga yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu. Semboyan yang dikutip dari kakawin Sultas Soma ini juga dipakai dalam lambang negara kita yaitu Garuda Pancasila. Demikian juga hingga di masa Kasultanan Yogyakarta berdiri. Beragam etnis pendatang hidup di beberapa wilayah Yogyakarta seperti Tionghoa, Arab, Madura, dan Bugis. Semua dapat hidup berdampingan dengan damai. Hingga kini keharmonisan itu tetap terjaga. Yogyakarta tetap menjadi magnet, daya tarik bagi berbagai bangsa, suku, dan etnik. Untuk sekedar datang berkunjung ataupun tinggal dan bekerja di kota ini. Keberadaan Kasultanan Yogyakarta tidak lepas dari berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Panembahan Senopati sekaligus sebagai raja yang pertama mendirikan Kerajaan Mataram Islam di kawasan hutan Mentauk pada tahun 1588. Wilayah ini kemudian diberi nama Kota Gede. Wilayah Kota Gede sebagai ibu kota kerajaan berkembang menjadi pusat ekonomi di wilayah Jawa Tengah bagian selatan. Di tahun 1645, ibu kota Kerajaan Mataram Islam berpindah ke Pleret, yaitu pada masa pemerintahan Amangkurat I. Kepindahan ini tidak serta-merta mematikan kegiatan di Kota Gede. Kala itu, masyarakat di Pulau Jawa secara umum terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu kaum santri, abangan, dan orang kalang. Orang kalang yang bermukim di Kota Gede dikenal sebagai salah satu kelompok penggerak ekonomi. Dengan kedatangan VOC, orang kalang mendapat keistimewaan untuk membuka rumah gede. Mereka juga memonopoli perdagangan kain mori sebagai bahan utama produksi batik. Keuletan mereka membawa kesuksesan di dunia bisnis, yang kemudian turut mengangkat nama kalang di wilayah Kota Gede. Pendapatan yang tinggi tentu saja turut mempengaruhi gaya hidup orang kalang. Salah satunya terlihat dari rumah tinggal mereka yang tampak lebih mewah dibanding rumah warga lainnya. Arsitektur rumah tersebut mengadopsi berbagai gaya seperti Eropa, Tionghoa, Arab, dan Cina. Namun, kepemilikan rumah-rumah tersebut saat ini, sebagian besar sudah berada di tangan bukan keturunan kalang. Kalang itu ahli bangunan, karena waktu itu zaman Sultan Agung mau membangun kerajaan. Jadi di masa pemerintah 1613 sampai 1645, itu mendatangkan orang Bali yang namanya Joko Sasok. Itu ahli bangunan dan ahli Uge. Akhirnya menikah dengan Ambar Lurung, itu tidak lain adalah adik dari Sultan Agung. Dia bermugim di Banyumas, sampai akhirnya ya... Sampai jumpa di video selanjutnya.